Saya tidak lewat, saya ingin bangsa ini terhormat, saya ingin bangsa ini... Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya hidup di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya juga pernah mengalami di mangerai. Di mangerai, waktu saya pakai tenang, ada kolam renang di mangerai. Mungkin sekarang sudah dihancurkan, sudah jadi bol. Waktu saya masuk kolam renang itu, tahun 78, saya lihat di dinding, ini adalah kolam renang bekas Belanda. Di dinding ada satu prasasti. Prasasti tertutup lumut. Saya tertarik, apa di prasasti ini? Saya bersiket prasasti itu. Saya kaget, saudara-saudara. Saudara-saudara, disitu ada kata-kata. Dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda. Condent and inlander verboden. Artinya, Condent, anjing, dan inlander, inlander, anjing, dan primumi, di larang. Jadi, Kita-kita ini tidak boleh masuk kolam renang, kalau jaman Belanda. Karena kita lebih rendah dari anjing. Honden and inlander. Bukan inlander and honden. Honden dulu, baru inlander. Saudara-saudara. Saya saksi, saya lihat, kok bangsa saya dianggap lebih rendah dari anjing. Tapi, saudara-saudara. Jangan. Kita tidak gendang. Kita bangsa yang besar. Kita bangsa yang tadi. Hati kita ramah. Ajaran orang tua kita baik. Ajaran piai-piai kita baik. Ajaran semua agama yang ada di Indonesia mengajari kebaikan. Jangan benci. Jangan dendam. Walaupun kita dihina seperti itu. Saya tidak mengajak kita untuk kembali membenci mereka. Tidak. Alhamdulillah sekarang pemimpin-pemimpin Belanda sadar apa yang mereka lakukan terhadap bangsa juta. Rajanya sudah minta maaf. Lumayan, minta maaf. Kekayaan sudah diambil, ya minta maaf. Ya oke. Ya lumayan, minimal minta maaf. Dan mereka, dua hari yang lalu saya lihat di televisi, mereka mau kembalikan. Mau kembalikan. Mau kembalikan. Halta-halta, artifak-artifak yang bernilai sangat tinggi, yang dirampas-dirampok dari istana-istana raja-raja kita. Sekarang mau dikembalikan. Ada banyak artifak, kalau tidak salah, 114 artifak. Mau dikembalikan. Ada yang ke Lombok dan sebagainya. Saudara-saudara kalian. Mudah-mudahan tidak hanya 114, tapi semua, semua artifak yang mereka lakukan dari kita, mudah-mudahan dikembalikan. Tetapi, saya ingin ceritakan. Demikian itu, saya lihat dengan mata saya sendiri. Condent and in under. Verboden. Jadi, kalau ada yang tanya, kenapa Prabowo begitu berdekat, begitu berhasrat, begitu keras kemauan dan kandang, untuk ikut membangun bangsa dan rakyatnya, itu sebabnya. Karena saya merasa, bangsa saya terhindas. Rakyat saya dihina. Rakyat saya dianggap lebih rendah dari anjing. Saya tidak relak. Saya ingin bangsa ini terhormat. Saya ingin bangsa ini... Ambil, Ambil. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV. Melalui siaran digital, Pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent. Terpercaya.